Uang merupakan alat tukar untuk melakukan transaksi jual-beli, sebagai alat pertukaran konsumsi, biaya sekolah dan sebagai kebutuhan lainnya. Lalu, apakah kamu telah mengetahui bagaimana proses pembuatan uang hingga ada di dalam dompetmu? So, dalam video ini Yanni TV Channel akan membahas bagaimana proses pembuatan uang yang selama ini dijadikan sebagai alat transaksi ekonomi tersebut. Salah satu jenis uang adalah uang kertas dan uang jenis ini memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi. Masyarakat Indonesia telah menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi sejak abad 17. Desain serta warna uang rupiah kertas pun silih berganti seiring dengan perkembangan zaman. Untuk membuat uang kertas ternyata memiliki proses yang rumit dan panjang. Butuh banyak proses untuk membuat uang kertas agar kualitasnya baik dan memenuhi spesifikasi. Selain itu bertujuan juga agar uang kertas memiliki ketahanan serta tidak mudah dipalsukan. Meski bisa mencetak uang, negara tidak bisa sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah banyak maka akan memiliki dampak negatif bagi negara tersebut. Jika jumlah uang yang dicetak melebihi kebutuhan pasar, akan terjadi inflasi, menyebabkan harga barang dan jasa melonjak. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat luas. Selain itu, berdampak juga pada nilai tukar yang semakin merosot. Perusahaan yang bisa mencetak uang di Indonesia adalah peruri. Lokasinya di kawasan industri di Karawang, tepatnya Desa Parung Mulia, dengan areal pabrik seluas 202 hektare, terdapat 45 mesin yang mencetak uang. Peruri satu-satunya perusahaan yang boleh mencetak uang rupiah. Peruri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan atau merger antara perusahaan negara Artayasa dengan PN Perjetakan Kebayoran. Perum peruri ini satu-satunya yang mampu dan diberi kewenangan Bank Indonesia buat mencetak uang kertas orisinil. Proses dilakukan oleh peruri dengan rekomendasi gambar meliputi pembuatan desain dan gambar baku yang diberikan Bank Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1971 Pasal 3, Dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha peruri adalah mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia. Selain itu, peruri juga mencetak surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, Bank Indonesia, lembaga-lembaga negara dan umum. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yanni TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini. Peruri, yang didirikan pada tanggal 15 September 1971 sesuai Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2019, selain diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencetak uang rupiah baik uang kertas maupun uang logam, bertugas juga membuat buku paspor, materai, pita cukai, sertifikat tanah serta jasa digital security. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri telah menerapkan standar operasional prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman. Fitur pengamanan yang dikenal luas oleh masyarakat pada uang kertas adalah penggunaan watermark, cetak intaglio, benang pengaman dan tinta security. Selain fitur-fitur security yang mudah dikenali oleh masyarakat umum tersebut, juga diterapkan unsur pengamanan tidak kasat mata yang hanya dapat diketahui melalui bantuan alat maupun oleh petugas laboratorium atau forensik untuk uang logam, fitur pengamanannya lebih menonjolkan aspek kerumitan desain dan detail hasil cetak. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, pengelolaan uang rupiah terdiri dari 6 tahapan yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, hingga pemusnahan. Dalam membuat uang kertas baru, memerlukan beberapa tahapan seperti mengadakan rapat untuk membahas berapa banyak atau jumlah uang yang akan dicetak atau dibuat, denominasi uang, ukuran, warna, serta desain uang. Selanjutnya, penyediaan bahan baku. Bahan pembuatan uang kertas biasanya terbuat dari campuran serat kapas dan kertas yang dicampur dengan bahan lain seperti nilon atau polimer untuk membuatnya lebih tahan lama. Bahan pembuatan ini dirancang untuk mencegah uang kertas menjadi kusut atau rusak dengan mudah. Lalu, apa saja sebenarnya bahan baku pembuatan uang rupiah? Di Indonesia, uang kertas dibuat dengan bahan baku serat kapas. Pasalnya, serat kapas dinilai lebih lentur serta tidak mudah robek. Pertimbangan pemilihan serat kapas sebagai bahan baku uang kertas rupiah salah satunya adalah lantaran uang kertas yang mengandung serat kapas lebih tahan terhadap kemungkinan dicoret-coret. Selain itu juga, hal lain adalah pertimbangan perilaku masyarakat dalam memelihara uang, khususnya uang kertas, masih culture. Masyarakat Indonesia banyak yang punya kebiasaan menyimpan uang disimpan di saku pakaian atau di setrika, kalau serat kapas tidak akan rusak di setrika. Beberapa negara di dunia menggunakan polimer sebagai bahan baku pembuatan uang kertas. Namun demikian, Bank Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan bahan tersebut dalam pembuatan uang rupiah. Karena sifatnya yang cenderung tidak tahan panas. Setelah menentukan jumlah uang kertas yang akan dibuat, kemudian proses pembuatan uang mulai dikerjakan. Awal mula pembuatan uang kertas adalah dari proses engraving. Proses ini mencakup pembuatan desain dan gambar baku dan dilakukan oleh peruri dengan rekomendasi gambar yang diberikan Bank Indonesia. Proses engraving ini sangat sulit dan lama karena harus mengukir desain uang kertas baru secara terbalik menggunakan berbagai macam alat ukir konvensional. Untuk mengukir desain pada pelat besi seorang yang engraver, menggunakan alat kaca pembesar. Karena pengukiran tersebut harus diukir dengan sangat detail dan dalam ukuran yang sangat kecil. Hal yang paling sulit dalam engraving ini adalah saat mengukir kepala seseorang yang dapat memakan waktu hingga 8 bulan lamanya. Untuk membuat desain saja, butuh waktu 2-3 bulan. Karena gambar yang ada di proses pengukiran itu bukan sembarang gambar, namun gambar yang dibuat dari garis-garis murni yang dibuat menggunakan komputer. Alasan mengapa uang kertas kebanyakan ada gambar kepala seseorang dikarenakan faktor keamanan. Gambar kepala pada uang kertas dibuat dengan detail-detail khusus yang sangat kecil ukurannya sehingga susah untuk ditiru. Bahkan seorang meniru pun maka akan langsung ketahuan. Setelah proses engraving selesai, selanjutnya akan dilakukan proses offset printing. Yaitu proses mencetak desain uang yang telah dibuat ke dalam kertas, di kedua sisi uang kertas, atau kata sederhananya offset printing ini. Proses pencetakan layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Warna dasar ini berbeda-beda sesuai dengan jenis uang yang akan dicetak. Setelah offset printing dilanjutkan proses intaglio printing, yang mana merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Di sini, mesin salah satunya akan mencetak warna hologram pada uang. Proses intaglio printing ini lebih rumit dari offset printing, karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset printing yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Di proses intaglio printing ini, mesin salah satunya akan mencetak warna hologram pada uang. Pada proses ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan, karena harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar atau kotor. Proses pada tahap kedua ini menjadi yang paling rumit, sebab uang yang telah dicetak harus didiamkan selama dua kali 24 jam ditambah 8 jam sebelum masuk tahap selanjutnya. Setelah proses tersebut, pencetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan penyortiran uang mana yang layak untuk diedarkan dan yang tidak layak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna ataupun kertas yang terlipat. Uang-uang tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tidak beredar. Meski sudah berhati-hati dan teliti pun masih beresiko gagal, namun tingkat kegagalan rendah hanya 10%. Selanjutnya, numbering dan pengecekan nomor seri. Kemudian ada proses numbering, uang kertas yang sudah melalui dua tahapan di atas kemudian diberi nominal. Setelah pemberian nominal, pekerja akan mengecek kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan baik dalam percetakan maupun pemberian nominal agar nominal sesuai dengan desain uang kertas. Hal ini bertujuan agar petugas bisa menentukan mana uang yang layak edar dan mana yang tidak. Pada proses ini, uang akan disortir satu-satu untuk dilihat ada yang cacat atau tidak. Jika ada yang cacat, maka pegawai tidak segan mencoret uang tersebut atau uang tersebut menjadi tidak berharga. Dalam pemberian nomor seri ini, Indonesia menganut sistem nomor seri berurutan. Sistem ini dilakukan untuk lebih memudahkan dalam proses pendataan. Dalam sistem urut ini, kalau rejek ada seri pengganti namun tetap dengan nomor urut yang sama, jadi lebih mudah pendataan. Setiap kerusakan dalam proses pencetakan uang ini harus dilaporkan dalam berita acara. Selanjutnya, proses pemotongan. Setelah diberikan nomor seri dan dipastikan tidak ada kesalahan, kemudian, uang dalam lembaran besar ini akan masuk proses pemotongan dan pengemasan. Untuk pemotongan dan packaging suhunya sekitar 20-25 derajat celcius, dan kelembaban 45-55 persen, kalau tidak nanti kertasnya akan bergelombang. Lalu setelah itu manual finishing dan pengemasan. Manual finishing dilakukan karyawan peruri yang mana bertugas untuk memeriksa, menyusun, dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar siap dikirim ke Bank Indonesia, termasuk uang-uang yang gagal tadi. Sebab, bahan baku uang kertas hanya diperoleh dari Bank Indonesia sehingga hasilnya pun semuanya harus diserahkan kembali ke Bank Sentral tersebut. Dari keseluruhan, butuh waktu hingga 6 hari untuk menyelesaikan prosesnya. Uang kertas buatan peruri ini ternyata memiliki kekuatan daya tahan lipat minimal 2.500 kali. Hal ini supaya uang tidak mudah rusak selama beredar. Distribusi uang Setelah uang dicetak peruri, selanjutnya uang tersebut dikirim ke Bank Indonesia dengan pengamanan yang ketat. Selanjutnya, uang tersebut akan disalurkan oleh Bank Indonesia, ke 44 kantor perwakilan yang tersebar ke seluruh Nusantara, hingga wilayah-wilayah yang terpencil sehingga uang-uang itu sampai di tangan kita. Selanjutnya uang tersebut kita gunakan sebagai alat transaksi, nah, seperti itulah proses pembuatan uang hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi bijak-bijaklah menggunakan uang, uang ini selain membawa kebahagiaan uang juga bisa membawa kesengsaraan. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.